Intro Hai, kita jumpa lagi di OTM channel Halo para pelajar, apa kabar kalian semua? Semoga selalu tetap sehat dan tetap bersemangat ya dalam mengikuti pembelajaran Baik, di pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan proses sintesis protein yaitu proses yang kedua, translasi dimana proses yang pertama sudah kita buat di video sebelumnya yaitu transkripsi Nah, pada proses translasi ini sebelumnya kita akan melihat apa-apa saja komponen-komponen yang dibutuhkan dalam proses translasi Baik, yang pertama yang mesti kita ketahui bahwa setiap satu asam amino itu akan disandikan oleh tiga buah basa nitrogen yang kita sebut namanya kodon-kodon yang terdapat pada ARN duta yang sudah ditranskripsi oleh ADN template Nah, ini adalah cara bagaimana mengetahui kodon-kodon setiap asam amino yang sudah ada sandinya Nah, ada tabel yang menyajikannya dalam bentuk persegi disini kita sajikan dalam bentuk diagram lingkaran Nah, yang pertama bahwa basa-basa nitrogen yang ada di lingkaran ini yaitu pada lingkaran pertama itu adalah basa pertama dalam sandi kemudian lingkaran kedua itu adalah basa yang kedua kemudian lingkaran yang ketiga itu adalah urutan basa yang ketiga jadi kalau kita ambil contohnya misalnya di lingkaran pertama basa adenin kemudian di lingkaran kedua ada basa urasil di lingkaran ketiga ada basa guanin Nah, itu berarti sandinya AUG itu adalah sandi untuk methionin methionin adalah salah satu asam amino yang juga merupakan stat kodon dalam sintesis protein jadi methionin sandinya atau kodonnya adalah AUG mari kita ambil contoh yang kedua misalnya pada lingkaran yang di tengah ada basa nitrogen sitosin di lingkaran yang kedua ada basa sitosin lagi kemudian di lingkaran yang ketiga nah itu ada 4 basa nitrogen yaitu ada urasil sitosin kemudian ada adenin guanin nah ini adalah kode atau sandi untuk asam amino prolin jadi asam amino prolin memiliki 4 buah sandi atau kode yaitu sitosin sitosin urasil kemudian sitosin 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 adenin dan sitosin sitosin guanin nah demikian untuk asam amino yang lain cara membacanya seperti itu ya nah nanti di dalam soal kodon-kodon tidak perlu kita hafal karena akan selalu disajikan di dalam setiap soal nah mari kita lanjut lagi dalam proses translasi ini ya kita tegaskan sekali lagi bahwa dalam sintesis protein setiap 1 asam amino akan disandikan oleh 3 buah basa nitrogen ya tadi sudah kita buat contohnya misalnya metionin itu sandinya adalah adenin urasil guanin serin sandinya adalah urasil sitosin urasil alanin sandinya adalah guanin sitosin urasil nah pasangan-pasangan basa nitrogen ini itu melalui ikatan hidrogen akan selalu berikatan dan membentuk pasangan yang sudah tetap yaitu sitosin selalu berpasangan dengan guanin kemudian adenin selalu berpasangan dengan urasil nah jadi kalau kita lihat diagram kodon tadi ada sebanyak 64 kodon ya yang tersusun dalam kelompok-kelompok triplet jadi satu kelompok itu ada 3 buah basa nitrogen 60 diantaranya adalah sandi atau kode untuk 20 macam asam amino yang sudah diidentifikasi satu kita sebut sebagai stat kodon yaitu AUG yang juga sebagai kode atau sandi asam amino metionin kemudian 3 stop kodon itu kita sebut sebagai kodon yang tidak menyandikan asam amino apapun jadi ketika nanti dalam proses translasi tiba di stop kodon ini maka proses translasi akan berhenti nah AUG itu adalah stat untuk memulai dalam sintesis protein kemudian pemberhentiannya itu akan terjadi ketika sudah tiba di salah satu stop kodon yaitu boleh UAG atau UAA atau UGA nah mari kita lihat proses translasi lebih lanjut lagi translasi adalah proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polideptida atau protein translasi berlangsung dengan tiga tahapan yang pertama inisiasi kemudian elongasi dan terminasi kita mulai dari proses yang pertama yaitu inisiasi ini adalah merupakan proses awal dari translasi diawali dari masuknya ribosom subunit kecil pada RNA duta yang menempel di sana kemudian diikuti oleh statkodon AUG yang juga merupakan sandi untuk asam amino metionis selanjutnya ARN transfer akan datang dari sitobasma membawa asam amino tertentu yang akan dipasangkan pada kodon RNA duta nah kalau kita lihat disini RNA transfer ini memiliki beberapa komponen salah satu ujungnya itu membawa asam-asam amino yang sesuai dengan kodon pada RNA duta nah dalam hal ini dia membawa asam amino metionin nah asam amino metionin ini proses pengikatannya kepada RNA transfer akan dibantu oleh katalis sintetase tRNA amino asil kemudian kalau kita lihat lagi di salah satu ujungnya yang lain dia membawa basa nitrogen yang kita sebut namanya antikodon yang akan berpasangan nanti dengan basa nitrogen pada RNA duta atau kodon nah pasangan-pasangan yang sesuai inilah nanti yang akan menerjemahkan menjadi asam-asam amino nah selanjutnya akan masuk ribosome subunit besar pada RNA duta bergabung dengan ribosome subunit kecil nah proses ini akan membentuk kompleks translasi yang siap untuk melakukan proses inisiasi nah setelah inisiasi akan terjadi proses elongasi kalau kita lihat disini bahwa ribosome subunit besar itu ada tiga situs untuk membaca dan menerjemahkan kodon-kodon yang ada pada ARN duta yang pertama ada situs E kita perhatikan gambarnya kemudian ada situs P yang di tengah lalu ada situs A nah ketiga situs inilah yang akan bekerja di dalam membaca dan menerjemahkan kodon-kodon menjadi asam-asam amino tertentu nah disini kita lihat bahwa pada ARN duta ada kodon AUG yang merupakan stat kodon ini akan diterjemahkan oleh ribosome menjadi asam amino metionin yaitu dengan adanya antikodon pada RNA transfer yang membawa asam amino metionin nah kemudian pada situs A itu ada kodon triple cytosine kita perhatikan di sana nah triple cytosine ini akan dipasangkan dengan RNA transfer yang membawa asam amino prolin jadi pada salah satu ujungnya dia akan membawa antikodon triple guanin dan akan terbentuk asam amino prolin kemudian selanjutnya kita lihat bahwa setelah asam amino prolin terbentuk maka asam amino metionin yang ada di situs B itu akan berpindah ke asam amino prolin yaitu asam amino yang ada pada RNA transfer di situs A nah proses pengikatan asam amino ini itu akan dibantu oleh enjin peptidil transferase nah selanjutnya mari kita lihat prosesnya ribosome subunit besar akan berjalan melalui proses elongasi sehingga pada situs A akan kosong kembali kemudian RNA transfer yang sudah tidak mengikat asam amino akan keluar dari ribosome subunit besar kemudian di situs A ada kodon triple U nah ini akan dibaca kembali oleh ribosome dan memasangkan ARN transfer yang sesuai nah dalam hal ini ARN transfer membawa asam amino venil alanin nah ini akan berpasangan dengan kodon triple U dan antikodon triple A pada RNA transfer dan terbentuklah asam amino venil alanin selanjutnya amino yang ada pada situs V itu akan berpindah ke asam amino yang ada pada ARN transfer di situs A sehingga terbentuk rangkaian asam amino yang dibantu oleh enzim peptidil transferase kemudian ribosome bergerak lagi dan ARN transfer yang sudah tidak memiliki asam amino akan keluar dari ribosome subunit besar dan situs itu akan menjadi kosong kembali nah kalau kita lanjutkan kembali proses elongasinya dengan pergerakan ribosome maka situs A itu akan menjadi kosong kembali dan ARN transfer yang tidak mengikat asam amino di situs A itu akan keluar dari ribosome dan situs itu menjadi kosong kembali nah disini kalau kita lihat situs A itu kembali muncul kodon GCA dan oleh ribosome ini akan kemudian diterjemahkan lagi dengan memasangkan ARN transfer yang sesuai dengan antipodonnya dalam hal ini ARN transfer membawa asam amino alanin dengan triplet antipodonnya yaitu sitosin guanin urasil yang berpasangan dengan kodon pada ARN duta guanin sitosin adenin nah setelah terbentuk asam amino alanin kemudian asam amino yang ada pada situs P itu akan berpindah ARN transfer yang ada di situs A dan terbentuklah rangkaian asam amino yang bertambah lagi dan proses ini dibantu oleh enzim peptidil transferase kemudian ribosom bergerak lagi dan ini membuat situs yang ada pada E akan kosong kembali dan situs A juga akan jadi kosong kembali demikian selanjutnya sehingga rangkaian polipeptida akan terbentuk dan semakin banyak nah kemudian ribosom akan bergerak dan tiba pada salah satu stop kodon dalam hal ini adalah stop kodon UAA nah ini ada pada situs A nah situs ini akan diisi oleh faktor kelepas masuk ke situs A dimana disana terdapat stop kodon nah proses ini akan membuat situs A yang disana ada alien transfer akan keluar sehingga situs itu akan menjadi kosong kembali nah kemudian masuknya faktor pelepas pada situs A ini adalah mekanisme penghentian proses translasi sehingga semua proses dalam pembentukan polipeptida juga akan selesai nah kompleks translasi yang dalam hal ini terdiri dari ribosom subunit kecil kemudian ada ribosom subunit besar dan juga rantai ARN duta itu semuanya akan melepaskan diri sehingga polipeptida yang terbentuk itu juga akan lepas jadi disini kita bisa lihat bahwa bulatan-bulatan kecil ini adalah rantai polipeptida baru atau protein baru yang sudah selesai disintesis melalui proses translasi protein ini atau polipeptida ini kemudian akan dibentuk menjadi komponen-komponen dalam metabolisme sel salah satunya adalah komponen membentuk enzim-enzim dalam reaksi-reaksi metabolisme di dalam setiap sel nah dengan demikian proses sintesis protein mulai dari transkripsi sampai dengan translasi sudah selesai ya kalian ulang kembali prosesnya supaya kalian bisa lebih memahaminya lagi dengan baik sekarang mari kita lihat kesimpulan dari proses sintesa protein yang sudah kita jelaskan kesimpulan yang pertama bahwa sintesis protein itu akan diawali dari rantai ganda DNA yang ada di dalam inti sel DNA melakukan proses transkripsi untuk membentuk rantai RNA duta kemudian RNA duta yang terbentuk itu akan keluar dari nukleus dan masuk ke dalam sitoplasma di dalam sitoplasma RNA duta akan bergabung dengan ribosom subunit kecil dan ribosom subunit besar serta AUG yang merupakan stat kodon dalam proses sintesa protein kemudian di sitoplasma kodon-kodon yang ada pada ARN duta itu akan diterjemahkan oleh ribosom dengan cara memasangkan kodon pada ARN duta dengan antikodon pada ARN transfer dan terbentuklah asam amino asam amino kemudian dirangkai menjadi polipeptida yang dibantu oleh enzim peptidil transferase dan ini kemudian akan membentuk protein-protein nah terima kasih semoga pembelajaran kita hari ini berguna bagi kalian semua salam sehat selalu dan tetap semangat oke terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini salam sehat selalu dan tetap semangat nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OBM channel jangan lupa like subscribe dan bunyikan tombol sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax